Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara sistem pendingin bekerja adapun untuk cara kerjanya itu terdiri dari 4 tahap yang pertama ada tahap ketika suhu di bawah 65 derajat celcius ketika suhu mencapai 65 derajat celcius atau lebih dan ketika tekanannya lebih dari 0,9 kg dan yang terakhir adalah ketika suhunya kembali dingin adapun yang pertama saat suhu sebelum 65 derajat celcius yaitu ketika air radiator berawal dari water jacket water jacket melalui saluran bebas menuju ke water pump kembali ke water jacket disini akhirnya terjadi berputar karena termostat belum terbuka ada pun ketika suhu sudah mencapai 65 derajat celcius maka termostat akan membuka maka siklus dari water jacket air dari water jacket menuju ke termostat selang radiator bagian atas menuju ke radiator di dalam radiator air akan didinginkan oleh udara yang ditarik oleh kipas selanjutnya selanjutnya air menjadi dingin menuju ke selang radiator bagian bawah menuju ke pompa water pump kembali ke water jacket tahap ketiga ketika tekanan mencapai 0,9 dan suhu lebih dari 65 derajat celcius maka air akan bekerja hampir sama hanya perbedaannya di bagian cut tube atau tutup radiator yaitu tutup radiator terbuka karena tekanannya lebih dari 0,9 kg sehingga siklus airnya dari water jacket menuju ke termostat menuju ke selang atas radiator menuju ke radiator di dalam radiator nanti akan dibagi menjadi dua yang pertama uap air akan menuju ke reservoir atau tangki cadangan jadi uap airnya akan ke tangki cadangan selanjutnya air menuju ke radiator yang akan didinginkan oleh kipas oleh udara didinginkan selanjutnya menuju ke pompa water pump menuju ke water jacket jadi perbedaannya hanya di sebagian sini yaitu uapnya dikembalikan atau disalurkan ke reservoir di reservoir itu dia uap air itu akan melalui air yang dingin menjadi uap tadi akan menjadi air yang keduanya air menuju ke bawah menuju ke pompa menuju ke water jacket dan yang terakhir ketika suhunya itu menjadi dingin dimana untuk katup isapnya dia akan terbuka karena proses dari panas menjadi dingin dia akan menciut jadi air yang ada di reservoir akan tertarik menuju ke radiator dan untuk siklusnya dari pompa atau dari water jacket menuju ke termostat menuju ke selang radiator bagian atas menuju ke radiator yang didinginkan oleh udara menuju ke radiator radiator bawah selang bawah menuju ke water pump menuju ke water jacket itu tadi cara kerja dari sistem bandingin oke terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya